Intro Welcome back to Carveganza and let's talk about cars Memanfaatkan momen Indonesia International Motor Show 2022 PT. Sobunindo Automobil Memperkenalkan DFSK Ceres SF5 Apa itu? Ini adalah SUV Dengan konfigurasi 5 penumpang Yang ditenagai dengan motor listrik Apa saja hal menarik Yang akan ditawarkan oleh Ceres SF5 ini untuk konsumen di Indonesia Ikuti video ini sampai habis Intro PT. Sobunindo Automobil Belum resmi menjual DFSK Ceres SF5 ini Untuk pasar Indonesia Mereka mengklaim Saat ini mereka tengah melakukan studi Dan pengujian terhadap Ceres SF5 ini Agar cocok Untuk dikendarai oleh konsumen di Indonesia Tapi hal menarik yang bisa kita lihat dari Ceres SF5 ini adalah desain SUV yang cukup futuristik Dengan tampilan yang sangat dinamis Mulai dari desain lampunya Yang sudah dibekali dengan teknologi LED Dengan Lampu siang hari yang Berdesain Menarik ya Dinamis PT. Sobunindo Automobil Secara resmi belum menjual Atau memasarkan Ceres SF5 ini Untuk pasar Indonesia Mereka mengklaim Masih melakukan studi Dan Sedikit Penyesuaian Terhadap konsumen Indonesia Bagaimana Ceres SF5 ini cocok Untuk Seluruh konsumen di Indonesia Tapi yang bisa kita lihat dari Ceres SF5 ini adalah Desain menarik yang Cukup dinamis Kita bisa lihat dari Desain lampunya Yang sudah didukung dengan LED Serta Desain lampu Siang hari Yang juga Mengesankan seperti Ada Air intake Atau lubang udara Di bagian Bemper depannya Kemudian karena ini Bukanlah Sebuah mobil Dengan Mesin pembakaran Jadi Dia tidak perlu grill yang Besar Namun Dia masih menyematkan Lubang-lubang Untuk mengalirkan udara Dari depan mobil Yang menarik Yang menarik lagi Dari Ceres SF5 ini juga Sedikit melandai Jadi tidak mengesankan Seperti sebuah SUV yang kental Tapi terlihat seperti crossover yang lebih Dinamis dan urban Terlihat juga lampu belakang yang Menyambung di seluruh bagiannya Dengan logo Ceres di dalamnya Selain itu Karena ini adalah Versi global Yang dipasarkan di Cina Ceres SF5 ini Masih menggunakan emblem SF5 Dengan huruf-huruf Dari Yangkok Sekarang kita bisa lihat Ke bagian Dalamnya Eh Salah Ternyata Setirnya ada di Sebelah Kiri Kita pindah dulu Karena ini adalah Versi global Yang belum dipasarkan di Indonesia Jadi Ceres SF5 ini Masih menggunakan Konfigurasi Setir kiri Yang juga diikuti Dengan seluruh pengaturan Yang ada di Sebelah kiri Tadi saya sempat Salah masuk Jadi Terbiasa dengan Mobil-mobil Yang dipasarkan di Indonesia Yang ada di sebelah kanan Dan menariknya Dari interior Ceres SF5 ini Didominasi Dengan warna Two-tone Merah pada bagian Seluruh joknya Dan hitam Di bagian dashboard Serta lingkar kemudi Dan atapnya Tentu saja Ceres SF5 ini Menggunakan Material-material premium Salah satunya Ialah kulit Yang membungkus Seluruh joknya Dan memiliki Desain Yang semibaket Sehingga nyaman Untuk seluruh Penumpang kabin Dari Ceres SF5 itu Selain itu ya Ceres SF5 ini Juga menyematkan Beberapa aksen kayu Salah satunya Di bagian dashboard Dan di seluruh Door trimnya Jadi itu Mengesankan Sebuah Aura yang lebih Elegant dan premium Dari Kabin Ceres SF5 ini Ini lagi yang Lebih menarik Dari Ceres SF5 Mobil listrik Dengan layar Sebesar ini Yang menampilkan Layanan hiburan Dan pastinya juga Pengaturan fitur Untuk AC Dan fitur Pengendaraan lainnya Karena Kita bisa lihat Tidak ada Pengaturan apapun Untuk AC dan Fitur-fitur Pengendaraan lainnya Semuanya Terlihat pada Di layar Berukuran besar ini Dan Ceres SF5 ini Mengusung Konfigurasi Lima penumpang Yang Cukup nyaman Dengan dukungan Dukungan Fitur yang Tentu saja menarik Namun DFSK Ceres SF5 ini Belum resmi Dipasarkan di Indonesia Nantinya PT Soekon Indo Otomobil Akan Memberikan Ceres SF5 Dengan Fitur-fitur Dan teknologi-teknologi Yang sesuai Dengan Pasar Atau konsumen Di Indonesia Selain itu Layanan hiburan Di Ceres SF5 ini Sudah didukung Dengan Huawei Intelligence Car Yang memiliki Pemetaan Dengan smartphone Serupa Seperti CarPlay Sehingga Dengan konektivitas tersebut Tidak Terganggu Dengan Jaringan dari Teknologi Atau fitur-fitur Lain yang ada Di Ceres SF5 ini Selain itu Dukungan audionya pun Didukung dengan Sound system Dari Huawei Selain itu Ceres SF5 ini Didukung dengan Teknologi High performance Dual electric motor Yang menghasilkan Tenaga maksimal 341 HP Pada roda depan Dan 200 HP Pada roda belakangnya DFSK Ceres SF5 ini Juga dibekali Dengan teknologi Intelligence Extended Range Teknologi Yang memungkinkan Mesin konvensional Di dalamnya Bekerja untuk Mengecas Baterai Di dalam Ceres SF5 ini Jadi saat Baterai Terdeteksi Memiliki Daya Hanya 20% Mesin konvensionalnya Akan menyala Untuk mengecas Dan memungkinkan DFSK Ceres SF5 ini Menjelajah Sejauh 1000 Kilometer Dan ini akan menjadi Mobil Listrik Yang memiliki Daya tempuh Paling Jauh Yang ada di Indonesia Nah jadi kita tunggu saja Kehadiran DFSK Ceres SF5 ini Di Indonesia Dan akan Mengisi Segmen SUV Premium Nah dengan Kemampuan yang dimiliki Oleh DFSK Ceres SF5 ini Bagaimana Menurut teman-teman Layak untuk dimiliki Dan itulah Impresi kami Dengan DFSK Ceres SF5 ini Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Sampai habis Mudah-mudahan Bisa menjadi referensi Teman-teman Untuk Mencari mobil-mobil Terbaru Di Indonesia Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Kalau suka Jangan lupa Like video ini Comment dan Share Dan jangan lupa juga Untuk Subscribe channel Youtube Carvaganza Untuk informasi Lebih lengkap Tentang DFSK Ceres Dan kendaraan-kendaraan Lain yang ada di Indonesia Anda bisa Mengunjungi Website kami Di Carvaganza.com Terima kasih Carvaganza Let's talk about cars Terima kasih 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 Terima kasih